Jakarta sama Balikpapan. Pak, isin Pak, setelah diresmikannya sumber kebangsaan, apakah bisa dibilang IKN untuk meraihkan UTI ini sudah siap 100 persen? Ya, tidak 100 persen, tapi sudah mendekati. Masih ada hal kecil, yang detail, yang tadi subuh saya ulangi cek lagi. Sangat bagus. Tadi malam saya juga tidur di istana negara, nyenyak, pules. Beda sama sebelumnya apa Pak? AC-nya lebih kencang? Apanya? Beda sama sebelumnya kan kau sebelumnya lebih kencang. Ya, memang belum selesai. Ini pekerjaan besar, yang sangat besar ini adalah pekerjaan panjang. Jadi, tahapan demi tahapan, step by step, satu-satu. Kalau belum ada AC-nya, salahnya tidur di situ. Sehingga nggak bisa tidur, nyenyak. Kalau tadi, Pak, tadi malam, nyenyak, pules, subuh bangun, langsung muter. Udah muter kemana-mana saya tadi. Nggak tahu dapat berapa puluh titik tadi. Ya, pagi tadi. Udah belum bangun sih. Ya, bagus. Ini nanti lebih detail lagi. Tidak ada di pesisinya. Pas 11-an akan ada di belakang lagi, Pak? Apanya? Terus. Terus, ini terus. Karena yang diseleksi dari LOI yang 472 itu terus oleh Kepala Otorita, terus diseleksi. Diseleksi, ada 10, langsung mulai ada. Ngantri, mereka ngantri, hanya perlu seleksi kan. Tidak semua diberikan kesempatan untuk masuk ke sini. Dalam sidang kabinet juga Pak Prabowo bilang nggak sabar gitu, Pak, untuk kerja di sini. Tapi minta MPR, DPR, MAMK itu dibangun juga secepatnya gitu, Pak? Ya, itu nanti terserah Presiden Prabowo. Setelah 20 Oktober. Saya menyampaikan apa itu, pembangunan di Bukitan Nusantara ini mungkin bisa 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, wah kalau saya kurang cepat itu, 4, 5, 6 tahun. Ya, nanti terserah beliau. Kita ini yang lokal saja masih banyak gitu. Mestinya diberikan prioritas yang domestik dulu. Prognosa hal satu gimana, Pak, setelah kunjungan kali ini, Pak? Ya, secara umum baik. Apa yang bisa selesai? Secara umum baik, sesuai dengan target semuanya. Terima kasih, Pak Presiden. Terima kasih. Cukup, Pak. Rencana masih September, tapi juga melihat kesiapan di sini. Sekali lagi, kita tidak ingin memaksakan. Tidak ingin memaksakan. Kalau memang belum siap, ya diundur. Tidak mau memaksakan. Sesuatu yang memang belum siap. Pak, izin, Pak, soal Joni, Pak, kemanjat yang bendera di tahun 2018 yang tidak lulus seleksi TNI. Joni itu siapa? Yang pemajat bendera, Pak, di NTT. Pemajat? Pemajat bendera, di NTT. Pemajat bendera yang diundang di istana itu, Pak, Pak. Yang bendera yang mau jatuh terus dipanjat. Bendera kalau dipanjat? Yang bendera. Yang benderanya yang mau jatuh, Pak Joni, eh, Pak Joni. Gimana? Joni yang mau jatuh, Pak Joni ini untuk masuk TNI, Pak. Tapi dia seleksi nggak lolos. Karena kurang singgir. Ya, semua ada aturannya. Serahkan ke Panglima. Ya, Pak. Ini Panglima ada. Panglima ada. Tanyakan tadi Joni ke Panglima. Foto bareng, Pak. Dari Jepang terjauh, Pak. Di situ, Pak. Ini. Di situ, Pak. Terima kasih.